Hai kofrens, seorang pedagang buah-buahan menjual buah rambutan dengan harga 2.700 per kilogram dan ternyata ia rugi sebesar 10%. Berapa harga pembelian untuk 50 kilo rambutan? Pembelian selalu dianggap sebagai 100% dan jika mengalami kerugian yaitu 10% maka penjualannya adalah pembelian kurang rugi yaitu 90%. Kita cari penjualannya terlebih dahulu di mana penjualannya adalah 2.700 per kilogram di sini 50 kilogram maka 50 dikali dengan 2.700 50 dikali 2.700 maka penjualannya adalah 135.000 rupiah ini adalah penjualannya 135.000 rupiah jika kita akan mencari harga pembeliannya maka harga pembelian akan sama dengan persentase pembelian per persentase penjualan dikali dengan harga penjualannya maka 100% per 90% dikali dengan 135.000 kita coret maka nolnya kita coret kita akan dapatkan yaitu 100 dikali dengan 13.500 kemudian dibagi dengan 9 hasilnya adalah 150.000 rupiah sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati